ya Rere Oke Bro kita lanjut lagi main Dragon City nya Oke sebelum itu kita bakal ambil braiding braiding dan main wizard solo tapi eh ini komen dari Farhan dan rahasia katanya bikin video full battle oke deh kalau gitu ya kita langsung saja mulai battle-nya tanpa banyak cincong tak boleh makin agak-agak kerucu lah aku kalah lah kalau kita lihat elementnya dulu ya Oke kita bisa menang pakai element begini aja sudah bisa menang harusnya ya harusnya gua enggak mau enggak mau lagi gua bilang Wah gua kali ini bakal menang enggak mau gua gua mau gua bakal apa namanya ter malah menangis senyir ishanya ngebuk mulu ya lu lihat tuh dari dengan berkurang ya itu bug visual kayak gitu kalau gue ganti nap to neck gua bakal meninggal jadi gua bakal one-on-one sama nama dia pakai skill trends ya Nah itu dia cuma bug visual aja tapi sebenarnya aslinya berkurang darahnya gitu loh banget enggak tuh dari di Astaghfirullahaladzim darah dia sisa 4000 anjay lu bener-bener nya gua mati sedangkan ah aneh lu aneh 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 ketolong ya dia ya bangke emang ketolong persa ha 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 darah pers darah tuh 69 persennya untung halo punya persponis gua ya itu ya yaudahlah ya langsung mati juga dia tadi di itu di kalau lu lihat sekilas ya itu tadi darah dia nggak berkurang padahal udah week gitu ya cuma yah itu namanya big apa book visual ya udah udah sering banget itu nggak tahu nggak di fix-fix ya nggak di fix-fix loh ini apa cuma gua doang ya yang dapat book visual ya ya hari-hari Oke nih lawan begini lawan enggak adik-adik terlalu gampang sih cuma ya udahlah ya gua lawan aja karena eh Heroic bintang tiga itu jangan diremehkan ya apalagi sekelas High Master Karma itu bisa one shot langsung gua bantai ya kalau dia nggak nepis ya ya hari-hari jadi iya loh kena bantai lu ya kalau lu nggak nepis mah serius gua belum tak coba kalian komen di bawah naga-naga yang paling ngeselin yang pernah kalian temui di arena itu apa ya sejauh ini yang gue temuin se-high karma sih sejauh ini ya gua atau kalau ada naga lain yang lebih ngeselin gua enggak tahu karena gua lebih sering ketemu Hai karma Hai karma gitu lebih sering ketemu dia gua coba kalau kalian yang paling ngeselin menurut kalian apa naga-naga yang yang paling ngeselin gitu kalau di arena ya kalau ketemu gitu sebagai musuh ya paling ngeselin yang bikin gondok gitu kalau ketemu kayak ih ngajis banget gitu loh lawan dia tuh nagis banget bikin kayak tai tahu nggak lo yang harusnya lo menang malah jadi kalah gitulah pokoknya bikin lo kesel deh ya rey-rey dan bilang ngidupin Oke ngidupin ya bagus-bagus-bagus lu naga redem kan ya iya nggak semua naga redem bisa ngidupin coy soalnya gue punya naga redem yang nggak ngidupin coy oke oke ini bentar hmm lawan nggak ya lawan 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 Allah itu masih bisa gua bantai sih harusnya sih bentar eh gua cek ilmen dulu oke 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 gue mesti tahan si demon bersiker jangan sampai kepake ya gua perlu ilmen apinya lalu untuk lawan si ini pake sini aja Atlantis bisa kau dia bisa tos-tosan harusnya level 60 doang ya soalnya oke bye-bye nah ini baru nih kasih si itu di menurut seker termen api dia nah dibakar-bakar loh pas 30% lagi uh pedes banget itu gila bro pedes banget pedes emakan tuh ya nah ini gua critical ini musti ganti gua matlantis nih dan ini udah gua auto aja auto dan gua tinggal tidur ya oke tinggal tidur aja adik-adik kita udah pasti menang ya sudah pasti menang karena kita menang di elemen tuh tadi di itu yang musuhnya elemen depannya daun tuh hmm hmm menarik menarik ini menarik menarik oke bro kita lanjut lagi sorry sorry tenggorokan gua masih enggak enak ya adik-adik ya kalau gua masih batuk pilek gitu cuma udah mendingan lah oke ini gua ganti dulu ke elemen api ya walaupun gua bisa kena critical juga ya nggak apa-apa lah se-one shot aja habis itu ganti lagi dengan kalau enggak gua kelar gua tamat riwayat gua gitu kalau gua enggak ganti jadi se-one shotnya aja nah gitu loh DMK gila nih Rp190.000 kritikannya anjay tuh bahaya banget cowok bahaya banget bahaya banget kalau gua agak ganti ya nah ini dia serangan empuk nih ngontong dia nggak punya perspoinix di ke dia ya dikasih ke dia nih kalau enggak waduh itu agak agak sulit sih kalau tiga-tiganya dikasih perspoinix gua ngelawannya agak sulit sih nah aduh udahlah aduh udah udah teori pengorban lah teori pengorbanan anjay korbanin lu deh aduh jangan cowok dia punya perspoinix sayang aduh gimana adik-adik wah gua kalah nih adik-adik oh enggak 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 oke nice enggak 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 aduh gua kira di anjir ah bangke lu yang bener aja co bisa-bisanya darahnya sisa secuil Astagfirullahaladzim Astaga korbanin dua deh anjay bangke emang oke gua bisa buka kolor ya gacha ya tuh ya gua bisa gacha di-adik ah bangke bangke ngorban dua naga lu kamput mah males banget ayy ganti dulu tuh 60 doang mah udah kurang ini boleh sih cuma kurang lah Aduh launnya Cubs anjay launnya Cubs oke gua gacha dulu ya sebentar ya gacha dulu cowok gua bakal teori klaim malanya deh serius ini udah klaim malanya deh dapet apa tuh Dralux Dragon ya udah punya Astaga naga Oke bro kita lanjut lagi oke oke sorry tadi ada iklan oke kalau gitu gua bakal coba di di-league ya naga eric yang itu yang gua dapat udah bintang 1 gue coba di-league dulu ya sekali coba skillnya dia aja co review gitu animasi skillnya gimana ini si Atlas ya si Atlas tukang las anjay si Atlas nah ini kali satu ganti dulu ke Atlas skillnya gua belum gua ganti lagi nah gua coba skill 1-nya ya apakah dia lempar Oke yep dilempar co sama dia si itu batunya ya gua kira bakal digelindingin gua kira bakal digelindingin kayak yang kata ini apa namanya yang di kartu ini kartu apa class royale tuh kalau yang ungu itu ogle demander ternyata dia kenapa saya si boling tau lu yang di class royale yang orangnya warna ungu hu 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 huии boling tииodoo gitu-gitu hu hu huuUh Global itu yang nal Она実 وتeringet skillnya itu tadi ini gara-gara skill satunya skill apa namanya animasi dianya mah animasi naganya nyerang mah ngebom gitu ngelempar cowok sedangkan efek skillnya tadi ada kayak batu ngeliling ngeliling ya gitu loh nah kalau gua gua nggak pakai skill yang itu skill pertama nah gini nih coba sendiri senyato gitu cok tapi yang jelas dia animasi naganya teh nyerang ngebom gitu itu lo yang gua lihat gitu loh animasi dari nyerang naganya bukan animasi skillnya skill apa namanya skill naganya ya soalnya rata-rata eh skill naga mah efeknya banyakan sama cowok soalnya tuh liatannya nyakar-nyakar gitu ah udah banyak banget efeknya begitu naga yang punya efek skillnya begitu maksud gua gitu loh makanya gua liat tuh animasi nyerang naganya gitu kalau animasi efek skillnya sih naga-naga udah udah banyak yang sama gitu jadi yang itulah yang gua itu ya yang gua nilai efek serangan atau animasi serangan dari naganya sendiri itu lari-gari ini udah berneng gua auto ya bisa kita lanjut lagi arena karena barusan gua cek ya karena tadi ada iklan gua ya sekalian cek gua dari kode ternyata baru 10 menit anjay soalnya gua biasa battle kayak cuma sebentar doang itu dan gitu loh soalnya gua kalau record laman tuh videonya kebagi dua gitu cu dan gua rada males ya buat buat ngelepasin suaranya ngelepasin suara gua ama ini nama videonya udah gitu kadang ini apa tempat apa aplikasi editnya tuh kayak dongo gitu padahal suara gua udah pas eh tiba-tiba pas udah videonya jadi ntar di menit keberapa videonya kayak ama suaranya jadi ga ngepas kayak kayak katanya nih aplikasi edit gua tuh oke oke ini gua hmm lu kali ya lu kali ya lalu kali ya gapapa ya teori pengorbanan lu deh Gapapa lu gua korban aja lu lu dalam depannya api soalnya iya lu teori pengorbanan lu ya deh teori pengorbanan darid 300.000 cowo gua main-main ingin beda tipis ya monggo sih Nah kan lalu teori pengorbanan enggak apa-apa deh serius enggak apa-apa enggak apa-apa teori pengorbanan daripada kena hit lagi anjay ini ini gua ini ini sento warna nah itu dia Ayo lo sini lo keluar lagi loh ayo 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 Nego warfis bye bye eh harusnya nggak usah terwek tori pengorbanan kalau gitu ya anjay anjay sayang sih cuma ya udahlah nggak apa-apa dan menempatnya api dia males gua bawa si Crimson Blast deh nggak bawa Zephyrus aja dah tahun ini Oke ini lawannya warna gaya rwk bintang 5 adik-adik ayolah sini lah kalau nerek bintang 5 soalnya dia levelnya masih 60 juga gitu nggak gentar gua nggak gentar bos ini bos anjing gaya 300.000 cooke oke kayak setara legendari level max anjir dmg nya anjay level 60 lho dia tuh dmgnya setara kita cok setara naga-naga gua yang ini level 70 ini naga legendari biasa level 70 lho gitu ya ternyata ya naga heroik level 60 bintang 5 ditambah procsnya tadi nah 12% no itu dmgnya ini mirip-mirip sama ini ya naga legendari biasa bintang 5 level 70 oh gitu ya aduh sorry-sori kepencet skill anjay gua pengen ganti naga lihat bodo kali lah bodo amat bodo amat bodo amat bodo amat nih gua serangan biasa apa sih 70.000 doang ya bentar nah itu dia maksud gua harusnya 90.000 tuh benar tuh bangkit tiba-tiba tujuh bisa 70.000 anjay kecil banget anjir kecil banget anjay buset buset kecil banget tuh tadi gila bisa segitu loh ngemet gua nggak nyangka gua naga legend bintang 5 bintang eh naga legend bintang 5 level 70 dmg 70.000 anjir itu kocak banget anjir bisa-bisanya gua dmgnya segitu anjir asli itu kayaknya pertama kali deh gua liatnya kalau nggak salah ya anjir biasanya itu paling kecil 80.000-an aja paling kecil ya 80.000-an biasanya itu bisa-bisanya 70.000 anjay gua nggak salah liat kan what the hell men oke oke next 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 lah bodo amat lah ya mungkin itu kayak dia miss lah tahu ah bodo amat gigi 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 nih oke kita coba lagi nih good skill hipnotis tuh gua pakai nah 90.000 ya demikian stabil 80 90 Cok biasanya nah tuan 80 90 segitu demikian biasanya anjir itu tadi 70 bisa-bisanya 70.000 cuo astagama kayaknya gua pertama kali liat pelihatnya dah segitu si Morpheus ya ya hari-hari tuh 80.000 90.000 ya bener-bener perhatikan aja terus deh ini gua bakal tuh bakal pakai saya hipnotis terus gua serius nih tuh kan stabil 80 90 ya gila tadi berarti kemungkinannya wah gila ya gila banget co 70.000 itu gila co udah bener hebat kali itu persentasenya berapa anjir bisa kemungkinan demikian segitu anjir gila entah gua yang entah gua terlalu beruntung atau gua emang terlalu sial gua gua nggak ngerti ya persentasenya bakal kecil banget tuh harusnya kalau buat demikian gitu gila co nggak habis pikir ya keberuntungan gua diarah yang berbeda gitu kenapa ya keberuntungannya kan diarah yang berbeda nih gua bakal coba terus ya gua bakal coba terus cowok hipnotis ya sesusah apa gitu dapet demik 70.000 ya si ini Morpheus ini ya bakal sesulit apa loh 80.000 ya tadi ini berapa 80.000 lagi ya gila susah banget anjir 70.000 kayak tadi lagi gila itu anjir berapa persen anjir persentasenya itu udah kayak gacha nih tuh kan 80 90 cok bener-bener stabilnya disitu demiknya nggak habis pikir keberuntungan gua tuh terbalik begini keberuntungan gua Terima kasih telah menonton